Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Jumpa lagi dengan channel Anton Informasi Yang saya memberikan video tutorial Sekaligus informasi Seputar jaringan wifi Di video kali ini Saya akan coba berbagi pengalaman Terutama buat teman-teman Yang masih pemula Seperti saya juga masih pemula Nah video kali ini saya akan coba sharing Bagaimana sih caranya Meremote atau setting Produk keluaran TP Pailing yaitu CPE 220 Lewat HP Nah di video kali ini sebenarnya Bukan khusus CPE 220 saja Teman-teman akan tetapi Bisa kalian kita gunakan Produk-produk TP yang lain Seperti adik dari CPE 220 ini yaitu CPE 210 Nah seperti kita tahu Bahwa CPE 210 atau CPE 220 secara default Waktu kita melakukan On Penyalaan ya Penyalaan pertama Itu gak ada keluar sinyal WP dari CPE 220 ini Sehingga kita tidak Bisa setting Baik itu menjadi akses point Maupun sebagai klien Maupun sebagai mode-mode yang lain Teman-teman Nah Terkuali kita pakai laptop Bisa langsung tersambung Ya teman-teman Nah Bagaimana sih caranya Kalau kita hanya bisa Kita yang bermodalkan HP saja ya Kebetulan seperti saya Saya selalu Mengundangkan HP Android Untuk menyeting semua Perangkat Wifi ya teman-teman Termasuk CPE 220 ini Tapi jika video ini Bermanfaat buat teman-teman semua Bagi yang baru gabung di channel saya Mungkin baru mampir ya Silahkan Cara menekan tombol subscribe Untuk mendukung terus channel Anton Informasi ini Supaya channel Anton Informasi ini Bisa bermanfaat buat teman-teman semua Baik Sebenarnya caranya mudah ya Bagaimana kita melakukan settingan Produk TV Link Seperti CPE 220 ini Lewat HP ya teman-teman Caranya kita harus masuk Melalui router indoor dulu Baik Melalui router TV Link Atau mungkin router yang lain ya Seperti HS Airpo ini Kemudian Atau bisa juga kita Melalui router Tenda ya Oke sebagai contoh disini Saya akan Coba remote CPE 220 ini Melalui TV Link TLR 840N Ya teman-teman Baik Saya akan lakukan pengkabelan dulu ya Teman-teman Ini saya sudah siapkan Dua buah kabel ya teman-teman Yang pertama disini Saya akan masuk di Port LAN 1 ya Port POE Kemudian Yang satunya lagi Masuk di Port POE Di POE Adapter CPE 220 ini ya teman-teman Nah seperti ini Nah Satu lagi kita siapkan Kabel LAN ya Satu lagi kita siapkan Kabel LAN Nah usahakan Kabel LAN yang kita pakai Itu kabel yang Bagus ya teman-teman Nah ini Sorry Nah Kemudian Kabel satu lagi Saya colokkan di Port LAN Seperti ini Ya Oke Setelah itu Satunya lagi Saya masuk di LAN nya TP-Link TP-Link TLR 840N Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita Sama-sama On-kan aja ya Kita sama-sama On-kan Seperti ini Nah Ini TP-Link Sudah on ya Kemudian CPE 220 nya Kita on-kan juga Oke Nah ini Sudah on ya Nah Nah kalau kita cari Seperti ini Lampu power Sudah menyala Ini kan kebetulan Kalau enggak kita Akses Menggunakan laptop Itu enggak bisa Masuk ke dalam Menu CPE 220 Maupun CPE 210 Nah yang itu Cuman kabel LAN Karena kabel LAN Sudah tersambung Ke router TP-Link Nah Kalau kita tunggu Ini enggak bakalan Keluar ya Sinyal wifi nya ya Seperti Enggak seperti Tenda U3 ya Teman-teman Nah Sekarang bagaimana caranya ya Teman-teman Nah ini teman-teman Perhatikan lampu Signal Ini enggak Enggak akan hidup ya Langkah pertama Yang kita lakukan adalah Kita ngambil HP Seperti ini Kemudian Kita sambungkan WIP HP Ke TP-Link TLUR 840N ini Begitu juga Dengan router-router yang lain ya Teman-teman Kalian bisa menggunakan router yang lain ya Oke sekarang Saya akan cari Nama wifi yang keluar dari TP-Link ini Ya Sebentar ini Saya terangin dulu Nah Ini teman-teman Perhatikan HP saya sudah Terhubung ke Router TP-Link TLUR 840N ini ya Teman-teman Nah Disini juga belum ada Sama sekali Sinyal indikator Bahwa ini bisa Memancarkan wifi ya Teman-teman Nah Sekarang Setelah ini Kita buat HP kita menjadi Statik ya teman-teman Klik Seperti ini Mungkin Beda HP Beda cara Kita buat Statik ya Kita buat Statik di HP kita Ini kan di HCP Kemudian saya pindah Statik Ya Nah Untuk alamat IP Disini Alamat IP Kita ganti Dengan Rank IP Dari TP-Link nya Yaitu 192.168.0.10 Ya teman-teman Nah Kemudian untuk Alamat IP nya Disini Gateway Kita isi dengan Alamat TP-Link CPE 210 HATU CPE 220 Disini 192.168.0.254 Oh sorry Ini kebanyakan ya Ini saya hapus dulu Nah Seperti ini ya teman-teman IP Yang atas adalah IP ring dari CPE 210 Ini adalah Yang intinya ini adalah IP ring dari keluaran TP-Link ya teman-teman Nah setelah itu Untuk panjang awalan 24 DNS 1 Biasa ya Kita isi dengan 88 Kemudian 8844 ya Nah setelah itu Kita klik checklist Seperti ini ya teman-teman Oke kita tunggu TP-Link Sedang merubung lagi Nah Ini sudah terhubung ya Nah disini kita perhatikan Lampu indikator dari CP 220 nya belum Menyalah semua ya Sekarang Langsung kita Buka Chrome ya Ini sudah saya buat static Kita buka Chrome aja Ya Kita coba Nah kemudian disini kita masuk Kita ketik alamat IP Dari TP-Link Dari TP-Link CP-E210 Atau CP-E220 192 168 0.254 Sekarang coba Saya akan klik enter ya Oke Nah ini teman-teman Perhatikan Ini sudah bisa ya Kita Akses ya Dan disini Lampu indikatornya Juga dari TP-Link Belum menyala semua ya Teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Masih Belum memancarkan sinyal IP Kita Sehingga kita Tidak bisa setting Ya teman-teman Setelah itu Kita klik lanjutkan aja Nah Kita klik lanjutkan Tidak aman Kita masuk aja Nah Nah disini Biasa kita isi Dengan admin ya Admin Saya akan isi Dengan admin juga Password Password juga admin Terus The origin Disini saya akan Milih yang Test mode aja Seperti ini Kemudian kita centang I agree nih Nah Setelah itu Kita klik Login Oke Oke Ini sudah masuk ke CTA 220 nya Kemudian disini Kita buat User yang baru Admin Oke Admin 1234 Ini sebagai contoh Ya teman-teman Admin 1234 Kemudian Oh sorry Ini saya ulang Admin 1234 Kemudian kita klik Finish Nah Perhatikan Teman-teman ya Disini kita Sudah berhasil Masuk ke CPE 210 Kemudian disini Juga Setelah kita Bisa masuk Pertama kali Lampu indikator Pada CPE 210 Langsung Full Langsung Full Nah disini Kalian mau Setting Silahkan bisa Sekarang Coba saya cek Apakah setelah Kita Setting Kita masuk Lewat router Ini sudah Ada sinyal Wifi nya Kalau sudah ada Tinggal kalian Koneksikan aja Coba saya cari Nama Wifi nya Dari CPE 220 Nah Teman-teman Perhatikan Setelah kita Pertama kali Akses Masuk Lampu indikator Sudah Full Menyala Seperti ini Baru Keluar Nama TP Link nya Ya teman-teman Nah Nih Nama TP Link nya Sudah ada Keluar Nah setelah itu Kita sambungkan aja Sudah disambung Setelah itu Kita langsung Lakukan aja Maut ulang Seperti ini ya teman-teman Ini sudah disambung HP saya langsung ke CPE 220 nya Ya teman-teman Oke Setelah itu Coba kita Reload browser Seperti ini Apakah bisa masuk Ya TP Link nya Oke Nah Disini kita Sudah Bisa masuk ya Disini saya akan Buat Masuk ya Admin 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 1234 Saya coba Kalau tidak salah ya Password nya Nah ini salah Continue aja Oke Nah Setelah itu Disini kita sudah bisa ya Setting CPE 20 nya Menjadi Access Point Menjadi Client Menjadi Repeater Menjadi Bridge Atau AP Router Atau WSP ya teman-teman Berarti kita sudah selesai ya Berarti untuk Setelah itu Kita bisa Copot ini ya Teman-teman Nah ini perhatikan ya Sorry ngeblur ya Karena CPE ini sudah kita pancing SSD nya Ini kita copot aja Ini gak perlu kita masuk Lalu sini lagi ya Teman-teman Nah disini kita sudah bisa Melakukan konfigurasi Ke CPE 220 Maupun CPE 210 Itu caranya beda ya Teman-teman Caranya sama ya CPE 210 Dengan CPE 220 Ya teman-teman Kita harus masuk Melalui router Indoor dulu ya Nah Kalau yang menggunakan Misalnya Router ini Oke Kita pakai router lain Misalnya router tenda F3 ini ya teman-teman Oke sekarang Saya log out dulu ya teman-teman Nah Kemudian Contoh yang kedua Disini saya akan menggunakan Tenda F3 ya Router tenda ya Nah Seperti sama juga Dengan Kita tadi Di video pertama Itu masuk di Router TpLink nya Nah ini sudah kembali Ke default Coba sekarang Saya akan cek Nama Wifi yang keluar dari TpLink CPE 220 ya Nah Ini teman-teman bisa lihat Ini gak ada sama sekali Sinyal Wifi Yang keluar dari CPE 220 Sehingga kita susah untuk melakukan Settingan ya Karena disini Gak ada Yang keluar ya Dari sini namanya Wifi nya ya Oke seperti biasa Disini Ini Kabel LAN Dari Port LAN PoE Di TpLink CPE 20 Nah sekarang Saya akan masukkan Terlebih dahulu ya Saya akan masukkan Di port LAN nya ya Teman-teman Jangan di port 1 ya Kita masuk di port LAN Jangan di port 1 Nah ini ada Saya akan masuk di LAN 1 atau 2 Atau 3 Bebas Ini saya masuk di LAN 1 Tenda Merk lain ya Oke ini sudah Lamp LAN Indikatornya sudah hidup Berarti sudah terhubung Dengan router Tenda F3 nya Nah selanjutnya Saya akan cari Nama Wifi yang keluar dari Tenda F3 ini ya Sebenarnya Caranya sama ya Caranya sama Gak ada yang Berbeda ya Teman-teman Ini kita hubungkan dulu HP kita dengan Router Tendanya Nah disini Tenda kita perlukan Settingan sedikit ya Kalau sudah masuk Seperti ini Kita ubah menjadi Dynamic aja Seperti ini Kemudian disini Langsung kita Oke kan aja Seperti ini ya Nah Setelah itu kita checklist Nah Kita hubungkan kembali Wifi kita dengan Wifi Dari router Tenda Baik router Tenda N301 F3 Bebas ya Teman-teman ya Setelah itu Seperti biasa Kita buat HP kita Menjadi static IP Lagi ya Nah kita buat HP kita Menjadi IP static lagi Kebetulan disini Belum ada Nama TEGPA Keluar ya Teman-teman Memang gak bisa ya Kita harus masuk dulu Ini disini saya ubah Ke static lagi Seperti ini Nah disini Kita ubah juga IP nya Seperti awal tadi ya Teman-teman 192.168.0.10 Nah disini kemudian Ini untuk alamat IP ini Bisa berlaku untuk Semua merek TP-Link ya Teman-teman Ya Bisa berlaku untuk Semua merek TP-Link Kemudian di bawah Kita masukkan Alamat IP Depol dari CPE 2.168.0.10 CPE 2.168.0.10 Ataupun CPE 2.20 Seperti ini Nah untuk Settingan biasa DNS 1 Biasa 8.8 DNS 2 8.4.4 Oke kita cek list Nah ini sudah Pindah Ini belum ada Sama sekali Nama Wifi Kita sambungkan lagi HP dengan Router Renda Nah ini sudah disambung Lagi sekali saya lihatkan Nah ini adalah Statik ya teman-teman Oke Setelah itu kita Seperti biasa Kita buka Chrome lagi Kita coba ya Kita coba Oke Kita ketik alamat IP Dari TP-Linknya 192.168.0.254 Sekarang saya kecokan Coba Klik enter Oke Kita lanjutkan Kemudian lanjut ke 192 Ya Nah Ini sudah kebuka ya teman-teman Nah caranya sama ya Nah disini kan kita belum masuk ya Ini masih belum mengeluarkan Wifi ya teman-teman Sehingga kita tidak bisa Meremotnya Sekarang seperti biasa Disini saya akan masuk Admin Kemudian admin Ini bagi teman-teman yang hobi dengan TP-Link ya Sama juga seperti saya memang Hobi dengan TP-Link ya Kita ubah negara dulu Kita smooth Kemudian kita Centang I agree To the Term of use Setelah itu kita klik login Ya Oke Nah Sampai disini Kita kecilkan layar Nah disini kita buat user lagi ya teman-teman Kita buat user Ya Admin 1234 Admin 1234 Oke setelah itu kita klik finish Nah Kita sudah masuk Lagi ke CPE Otomatis Kalau kita sudah Pertama kali masuk Ini sudah keluar Indikatornya full ya Berarti ini Sudah ada Wifi keluar ya Dari CPE 2010 Coba kita cek Apakah Ada keluar Nama Wifi Dari CPE 220 Nah Sudah ada keluar ya teman-teman Kita coba klik hubungkan Nah ini selalu mendapatkan alamat IP ya Kita tunggu Oke ini sudah terhubung Sekarang kita reload browser ya Kita coba reload browser Oke Nah ini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman Disini saya akan coba login Admin Admin 1234 Coba saya klik login Oke kita klik continue Oke Nah Disini Ini sudah selesai kita Masuk ya Melalui sinyal Wifi yang keluar dari CPE 2020 nya Nah setelah itu kalian bebas Mau setting ini sebagai Akses point juga Ini Mode client ya teman-teman Bebas lah istilahnya setelah kita Berhasil masuk ke CPE 210 Maupun CPE 220 Sebab CPE 220 Dengan CPE 210 itu Menunya itu Hampir sama Bisa Bisa saya pastikan Sama ya teman-teman Cara pengoperasiannya Nah Bukan Jika kalian menggunakan router yang lain Merk HS Airpoh juga Sama ya Seperti video barusan Yang nomor 1 Nomor 2 ya teman-teman Sama cara Meremote Ataupun Mengakses Ataupun melakukan Settingan Nah Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa di video tutorial Dan informasi selanjutnya Sekali lagi Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share Jika Video dari channel Antuan Informasi ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke Sampai jumpa Dan Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh